Intro Ya si Alom, senang sekali untuk bisa bersama-sama datang kepada Tuhan beribadah dengan Bapak Ibu semua Nah, coba kita siapkan Alkitab kita terlebih dahulu kita buka dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-6 Kita akan berbicara tentang pertumbuhan Nah, tema firman Tuhan pagi hari ini adalah pertumbuhan yang disengaja Saudara sadar atau tidak sadar sebenarnya kita sedang ada di dalam sebuah momen dalam perjalanan akan kehidupan kita dimana Tuhan itu membawa kita untuk kita mengalami akan pertumbuhan yang pesat Tuhan membawa kita untuk mengalami suatu pertumbuhan dalam kehidupan iman, keruanian kita dari tahun-tahun sebelum Anda mungkin pernah mengalami yang namanya perjumpaan pribadi dengan Tuhan Anda mengalami yang namanya sebuah rasa haus lapar akan Tuhan tapi saya merasa bahwa sebagaimana Tuhan berkata bahwa Tuhan itu membawa kita Satu kemuliaan adalah kemuliaan Tuhan membawa kita semakin hari semakin naik sebabnya kita harus semakin kuat maka itu berbicara tentang pertumbuhan itu yang Tuhan mau kerjakan itu yang Tuhan mau nyatakan di dalam kehidupan akan setiap kita hari ini engkau yang lemah, engkau akan dikuatkan engkau yang padam, engkau akan kembali dapatkan akan api daripada Tuhan nah coba kita lihat Satu Korintus 3 ayat yang ke-6 dimana Paulus menjelaskan akan rahasia pertumbuhan bahwa pertumbuhan itu tidak datang dengan sendirinya itu sebabnya Paulus berkata Firman Tuhan berkata seperti ini Satu Korintus 3 ayat yang ke-6 aku menanam, Paulus berkata aku menanam Apolus menyiram tetapi Allah yang memberi pertumbuhan soalnya pertumbuhan itu merupakan sebuah proses yang begitu penting yang harus terlebih dahulu ada sebelum sebuah kehidupan yang menghasilkan buah yang berdampak bagi banyak orang itu ada di dalam kehidupan seseorang ada di dalam kehidupan kita nah Paulus berkata aku menanam Apolus menyiram tetapi Allah memberi pertumbuhan jelas sekali Firman Tuhan ini menekankan, menjelaskan pada kita tentang pertumbuhan dan pertumbuhan itu membutuhkan akan tiga hal kalau Paulus berkata aku menanam berarti pertumbuhan yang pertama itu membutuhkan yang namanya ada yang menanam ada yang menabur benih dan Paulus juga berkata Apolus menyiram berarti pertumbuhan juga membutuhkan hal yang kedua ada yang menyiram ada yang merawat dan Firman Tuhan berkata serta Allah yang memberi pertumbuhan jelas sekali dari satu bagian Firman Tuhan ini kita menemukan akan hati Tuhan proses pertumbuhan itu adalah dimana Allah mencari akan mitra Tuhan hari ini ada di tempat ini dan Tuhan memanggil setiap kita bukan berhenti pada dimana kita datang hanya sekedar beribadah muci menyembah Tuhan ya karena pujian penyembahan ucapan syukur kita bagian daripada perjalanan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan yang mengalami tuntunan penyertaan dan berkat pertolongan Tuhan dari setiap langkah demi langkah dalam perjalanan kehidupan kita tapi bukan hanya berhenti di titik itu Tuhan hari ini dia hendak mencari akan mitra bagi semua proses pertumbuhan soalnya kalimat Allah yang memberi pertumbuhan soalnya perhatikan justru ada setelah dua kata kerja mendahului terlebih dahulu yaitu menanap menyiram artinya apa soalnya anda dan saya kita tidak akan pernah melihat kita tidak akan pernah menerima pertumbuhan daripada Tuhan kalau tanah hidup anda tidak ada yang menabur tidak ada yang menaburi benih tidak ada yang menyiram atau merawatnya dengan kata lain pertumbuhan itu akan terjadi ketika anda ketika saya ketika setiap kita berada di posisi yang tepat dan ini berbicara tentang yang pertama untuk kita mengalami pertumbuhan kalau firman Tuhan menekankan ketika kita berada di posisi atau tempat yang tepat ini berbicara tentang menemukan gereja lokal dimana kita ditempatkan Tuhan ini begitu penting untuk sebuah pertumbuhan dalam kehidupan akan kita coba lihat Amsal 12 ayat yang ke-26 Amsal 12 ayat yang ke-26 firman Tuhan berkata seperti ini orang benar mendapati tempat pengembalaannya tapi jalan orang fasik menyesatkan akan mereka sendiri berapa banyak diantara kita hari ini kita menyadari anda adalah orang yang benar angkat tanganmu ayo saudara jangan malu-malu untuk sesuatu yang baik anda angkat tangan berapa banyak diantara kita kita menyadari bahwa kita adalah orang benar seolah kita benar kita adalah orang yang benar bukan karena kebenaran kita bukan karena siapa kita tetapi kita benar karena kita dibenarkan oleh Allah karena dia menutupi kelemahan kita dia menutupi kegagalan kita yaitu ketika dia ada di kayu salib dia tanggung itu semua darahnya tertumpah dan ketika Yesus di kayu salib kita berkata Bapak memalingkan akan wajahnya kenapa? karena pada Yesus terletak ada semua kelemahan kegagalan dosa kita disitulah pembenaran terjadi di dalam kehidupan setiap kita sehingga kita bisa berkata hari ini sebagaimana Firman Tuhan katakan aku adalah orang yang benar cara pandang yang benar sebagaimana Allah memandang kita itu penting saudara berapa berapa nilai yang anda taruh dalam hidup kita anda Allah memandang kita kita itu benar Allah memandang kita itu berharga itu sebuahnya Firman Tuhan berkata kita ini biji mata Tuhan tidak ada satu orang pun akan mengizinkan biji matanya disentuh dicama oleh orang lain karena kita ini berharga seharga seperti apa seharga daripada nyawa Yesus seharga daripada hidup Yesus yang dia berikan ganti setiap kita seharga cara kita menghargai kita cara kita memandang diri kita itu akan menempatkan dimana anda taruh akan hidup anda ada banyak orang sembarangan dengan hidupnya dia taruh di tempat yang begitu rendah karena dia tidak bisa melihat dirinya itu berharga bahwa dia adalah orang benar tapi ketika kita bisa memandang diri kita benar bahwa kita adalah orang yang benar kita berharga kita tidak akan pernah taruh hidup kita ini sembarangan sehingga kita tidak akan pernah bermain-main dengan hidup kita dengan sembarangan dan Alkitab kita berkata orang benar mendapati tempat pengembalaannya kalau kita berkata aku orang benar berarti sebagaimana Vermanto berkata orang benar mendapati tempat pengembalaannya kita harus ada di sebuah tempat pengembalaan ada banyak tempat pengembalaan secara khusus di kota di mana Tuhan hari ini tempatkan kita Tuhan mengizinkan gereja dengan berbagai macam model visi yang berbagai model begitu rupa dan tujuannya itu saling melengkapi saudara dari begitu banyak gereja yang baik itu Alkitab berkata orang benar mendapati tempat pengembalaannya artinya dari banyak gereja yang baik itu ya orang benar akan mendapati menemukan satu gereja dimana dia dikembalakan katakan amin untuk dia diberi makan firman yang memadai dia diayomi dia dituntun dia diarahkan seorang kalau hari ini kita ada dalam sebuah pengembalaan gereja lokal bukan karena gereja itu sempurna karena memang tidak ada gereja yang sempurna kalau pun hari ini ada gereja yang sempurna ketika kita masuk di dalamnya maka gereja itu tidak sempurna karena Alkitab tidak berkata kita orang sempurna tapi Alkitab berkata kita orang benar tidak itu sebabnya tidak ada gereja yang sempurna demikian juga kalau hari ini kita ada sebuah pengembalaan gereja itu juga bukan karena gereja itu selalu berbicara sesuatu yang menyenangkan akan telinga kita karena teguran didikan itu juga menjadi bagian yang penting di dalam perjalanan akan kehidupan setiap kita tetapi kalau hari ini kita ada sebuah pengembalaan gereja itu benar-benar karena melalui yang pertama doa kita benar-benar tahu karena melalui doa yang kedua melalui pengenalan visi gereja tersebut sehingga kita tahu kita diteguhkan bahwa Tuhan itu menghendaki kita ada dalam gereja tersebut dan tentunya tujuannya adalah untuk kita ini bertumbuh maksimal di dalam panggilan Tuhan dimana kita ditempatkan itu sebabnya kita berkata gereja itu tubuh Kristus sehingga tidak ada satu orang pun di tempat ini kita ini bisa berkata aku mau independen saja sekalipun seberapa pentingnya anda tapi kita berkata gereja itu tubuh Kristus kita tidak bisa berkata aku mau independen saja karena setiap kita adalah bagian daripada tubuh ketika kita berbicara tentang tubuh ya kita tidak bisa satu bagian tubuh seperti telinga telinga bagian tubuh yang penting karena ketika telinga itu kita kehilangan telinga kita bukan hanya kita kehilangan pendengaran tapi itu akan berdampak begitu banyak kita tidak bisa berbicara tapi kesekalipun telinga di bagian tubuh yang penting kalau ini dilepas dari tubuh sekalipun dia ditempatkan di tempat yang terindah sekalipun di tempat etalase yang baik apa yang terjadi maka telinga ini akan menjadi layu dan akhirnya tidak berfungsi itulah tubuh krisis itulah setiap kita saudara Tuhan itu menempatkan anda dan saya di gereja ini Tuhan ingin untuk setiap kita bukan hanya sekedar menjadi jemaat yang berada di level permukaan saja Tuhan itu ingin lebih lagi dimana Tuhan ingin setiap kita itu dengan sengaja bertumbuh dan besar di dalam rumah karena Alkitab juga berbicara gereja itu sebuah keluarga untuk kita menjadi bagian pada sebuah keluarga ini yang kita mau bangun kita ingin membangun sebuah rumah rumah rohani home dimana di dalamnya ada kehidupan keluarga yaitu rumah Tuhan gereja lokal saudara kita rindu sebuah rumah dimana setiap kita menemukan serta menjadi bagian daripada sebuah keluarga tempat anda dan saya kita di ayomi kita dilayani kita diberi makan untuk kita bertumbuh dan selanjutnya kita juga bisa melayani kita ini juga bisa mendoakan menyembuhkan orang yang membutuhkan orang yang sakit karena kita tidak membangun sebuah rumah sakit dimana orang sakit datang dan ketika dia sembuh dia tidak didapati lagi di rumah tersebut tidak tapi Tuhan ingin setiap kita apapun kondisi keadaan kita ketika kita datang di rumah Tuhan kita ini dilayani kita diayomi kita didoakan kita diberimakan kita bertumbuh dan selanjutnya setelah kita alami pemulihan kita bertumbuh bersama-sama itu yang Tuhan inginkan dan ketika kita berbicara tentang pertumbuhan sebagaimana firman Tuhan berkata bahwa pertumbuhan itu harus disengaja aku menanam Apolus menyiram Allah yang memberikan pertumbuhan dimana kita ini harus ada di tempat posisi yang tepat dan pertumbuhan itu terjadi dan itu tidak akan pernah lepas daripada yang namanya mencintai gereja Tuhan coba lihat satu bagian firman Tuhan Yohanes pasal yang kedua Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke 13 sampai yang ke 17 ini menjelaskan ketika Yesus masuk ke baik Allah ketika hari raya pasca orang Yahudi sudah dekat Yesus berangkat ke Yerusalem dalam baik suci didapatinya pedagang-pedagang lembung kambing domba dan merpati dan penukar-penukar uang duduk disitu ayat 15 Yesus membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari baik suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya ketika pedagang-pedagang merpati kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata Yesus berkata ambil semuanya ini dari sini jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis cinta untuk rumahmu menghanguskan aku saudara ini adalah satu peristiwa dimana ketika Yesus masuk ke Yerusalem dan dia masuk ke baik Allah dia mendapati bahwa di baik Allah itu orang berjualan dikatakan bukan hanya orang berjualan tapi juga menjadi tempat penukar-penukar uang artinya apa Yesus mendapati di baik Allah tidak menjadi tempat yang seharusnya baik Allah menjadi tempat yang tidak dihormati tidak berfungsi sepestinya dan Yesus marah dia cukir balikan meja-meja tempat orang berjualan hewan-hewannya binatangnya dia lepaskan meja-meja penukar uang dia cukir balikan saudara dan alasan daripada Yesus marah dan lakukan itu semua dikatakan cinta akan rumahmu menghanguskan aku hal yang menarik sekali dari kisah ini dari apa Yesus sedang ajarkan kita tahu bahwa Yesus sedang mengajarkan dimana Yesus sedang memberikan nilai kepada setiap kita yaitu nilai tentang mencintai gereja lokal Yesus begitu marah karena baik Allah rumah Tuhan dijadikan tempat berjualan artinya apa ada pergeseran nilai dan kalau kita tidak hati-hati di akhir zaman ini kehidupan kekristenan dalam hal mencintai gereja dimana kita ditanam itu bisa mengalami yang namanya pergeseran nilai ini yang iblis hari ini sedang lakukan kalau iblis tidak bisa cegah kita datang ke gereja untuk beribadah kepada Tuhan dia akan coba geser sehingga terjadi pergeseran nilai dan kita lihat apa yang terjadi gereja hanya akan menjadi tempat untuk melakukan rutinitas agama dan ini sesuatu hal yang menyedihkan kalau hari ini terjadi di banyak gereja orang datang ke gereja hanya sekedar rutinitas agama yang tidak lebih dari 2 jam setelah itu mereka berpikir selesai sepanjang minggu ini kegiatan aktivitas dalam keranian selesai dan mereka bisa lakukan apapun sebagaimana orang dunia lakukan setan sedang berusaha untuk menggeser tentang nilai untuk kita membangun kehidupan kerohanian sehingga berapa banyak gereja anak Tuhan orang percaya kita gagal mengalami sebuah pertumbuhan orang lebih memikirkan yang penting sebagai orang Kristen kewajiban saya itu ke gereja 2 jam saya mengajak setiap kita kalau Yesus memberikan sebuah nilai dalam hal mencintai akan gereja lokal saya mengajak setiap kita dan mendorong setiap kita mari jemaat Tuhan jadilah jemaat yang mencintai akan gereja ini jadilah jemaat yang mengadopsi akan visi dan program dari gereja Tuhan tempat ini cintai pelayannya cintai hamba-hamba Tuhannya cintai pelayanan yang ada di tempat ini dan ketika anda lakukan akan hal tersebut engkau akan menemukan ada banyak hal yang membuat anda itu bangga akan gereja Tuhan tempat ini dimana kita ditempatkan tapi anda juga akan sekaligus menemukan ada begitu banyak area-area yang masih lemah area yang masih kurang dan itu bukankah sesuatu yang wajar karena gereja ini sedang dalam proses akan pertumbuhan tapi ketika engkau melihat kekurangannya engkau akan menjadi seorang yang bukan mengkritik mencelah menjadi oposisi tapi justru anda menjadi semakin sinta akan gereja dimana Tuhan tempatkan kita kita akan mendoakan dan kita akan diteguhkan kita berkata Tuhan hari ini aku mengerti kenapa engkau bawa aku ke tempat ini kenapa engkau taruh aku di tempat ini dan engkau tunjukkan akan kelemahan kekurangan demi kekurangan lubang demi lubang yang ada kalau engkau tunjukkan kepadaku kelemahan demi kelemahan lubang demi lubang artinya aku punya kekuatan aku itu bisa ketika aku mengambil keputusan untuk aku ada di tempat dimana itu lemah maka tidak akan ada lagi kelemahan disana ketika tempat itu lubang aku mengambil pilihan untuk aku ada disana maka tempat itu tidak akan lagi menjadi lubang Yesus sudah mengajarkan akan nilai mencintai gereja lokal demikian juga kita akan menjadi anak Tuhan jemaah Tuhan yang kita akan mengizinkan setiap pemimpin pemimpin yang ada di pengembalaan departemen untuk mereka juga belajar memimpin untuk mereka juga belajar bertumbuh di dalam kepemimpinannya karena pertumbuhan itu bukan hanya milik daripada jemaat tapi pertumbuhan juga menjadi milik daripada pemimpin setiap kita di level apapun kita ini harus bertumbuh kita akan menjadi jemaat yang kita akan support CGL kita mengizinkan mereka untuk terus mereka mengembangkan diri kita mendoakan untuk mereka terus bertumbuh bahkan karena gereja tubuh krisis keluarga sama seperti keluarga kelompok kecil keluarga inti kita di rumah pun terdiri dari berapa anggota seringkali terjadi perbedaan terjadi gesekan hal yang sama terlebih tubuh krisis ya entah itu di seke entah itu di dalam pelayanan departemen atau pengembalaan kita terjadi gesekan di antara cemah kita ini bisa mengambil sikap yang dewasa dengan menyikapi dengan baik karena kita tahu semua itu terjadi tujuannya adalah untuk mematangkan hidup kita saya dorong setiap kita untuk kita ini belajar bersama-sama untuk kita mengerti sebagai orang benar bagaimana kita bertumbuh jangan kita ini menjadi kekanak-kanakan dengan menjadi orang yang berpindah-pindah gereja karena ketika kita melihat kelemahan kekurangan karena ketika kita menjadi cemaat anak Tuhan yang berpindah-pindah gereja apa sebenarnya yang kita cari gereja yang sempurna kotbah yang hanya sebatas menyenangkan telinga atau kita sudah mengizinkan untuk kita membiarkan kegiatan ada di dalam hidup kita tentunya tidak seperti itu karena itu bukan yang Tuhan inginkan karena itu justru yang akan menjadi halangan bagi sebuah pertumbuhan saudara saya ingin menekankan tidak ada gereja yang sempurna tapi mari setiap kita ditempat ini sebagai orang benar saya mendorong dan mengajak setiap kita untuk kita bersama memastikan gereja ini dimana Tuhan menempatkan kita untuk bertumbuh menjadi gereja yang sehat dimana gereja itu harus menjadi wadah pengembalaan yang benar gereja menjadi wadah yang memfasilitasi pertumbuhan jemaat dimana di dalamnya ada pemulihan ada kesembuhan ada makanan rohani verman yang mengenyangkan ada hubungan yang sehat yang saling mempertajam itu sebabnya kenapa di tempat kita kita selalu menekankan dalam pengembalaan dalam hubungan kelompok kecil di CG tidak boleh ada promosi pekerjaan di grup CG di CG di CG kelompok kecil kita tidak boleh berbicara tentang ada uang ada persembahan tidak boleh kecuali untuk momen momen khusus seadanya di CG kalian mau buat acara ya yang membutuhkan dana it's okay buat ya mungkin melalui penaburan kalian bersama-sama kesepakatan tapi dihabiskan setelah itu sudah tidak boleh ada uang yang mengendap dan tidak boleh ada promosi dan keuangan segala karena kita ingin membangun sebuah kehidupan gereja yang sehat dimulai daripada hubungan sehat dan tentunya gereja yang sehat itu akan terjadi ketika Yesus itu diberi tempat Yesus diberi ruang untuk dia memimpin untuk dia menjadi raja itu sebabnya seorang kenapa kita menekankan bersama-sama ayo bangun kehidupan doa kita bersama-sama bukan hanya pemimpin tapi ini adalah gereja yang berdoa setiap kita bersama-sama berdoa minta tuntunan Tuhan mencari kehendak Tuhan untuk kehendak Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita dalam kehidupan gereja dalam kehidupan pengembalaan melalui pemurita itu sebabnya saudara seharusnya kita ini memiliki rasa cinta yang besar sebagaimana Tuhan inginkan terhadap gereja dimana Tuhan ditempatkan dimana kita ditempatkan sebagaimana Yesus berkata cinta akan rumahmu menghanguskan aku bahkan dia menyebut baik Allah sebagai rumah Bapakku ini yang luar biasa saudara saudara Yesus itu marah ketika gereja dijadikan menjadi tempat yang berdagang dan Yesus mengusir akan berdagang-berdagang dari baik Allah artinya apa jelas sekali Tuhan itu tidak memperbolehkan roh dagang ada di dalam gereja dan untuk roh dagang tidak ada di dalam gereja itu harus dimulai dari imamnya dimulai dari suku lewinya daripada full-time imamnya yaitu saya sendiri kita menjelaskan tentang siapa imam lewi dan keluarganya mereka begitu loba Tuhan tidak menginginkan gereja ini darah dagang dan dimulai daripada imamnya dan suku lewinya untuk kita ini sebagai orang-orang yang Tuhan pilih melayani secara khusus pada panggilan di rumah Tuhan saya berkata jangan ada spirit yang sama yang seperti ada di keluarga imam Eli mereka begitu loba mereka menjadi keluarga yang memanipulasi jemaat saya berdoa awasi kami doakan kami supaya kami ini menjadi hamba Tuhan yang tidak memanipulasi jemaat tapi memberdayakan jemaat untuk kita bersama-sama bertumbuh untuk kita melihat pembangunan rumah rohani yaitu setiap kita di tempat ini berjalan seperti yang Tuhan gandaki amin tapi tentunya bukan hanya imamnya keluarga imamnya dan suku lewin tapi ini juga berbicara tentang setiap kita yang ada di dalamnya jemaatnya juga tidak hidup datang ke rumah Tuhan beribadah dengan spirit dagang aku beribadah aku sembah Tuhan aku berikan persembahan Tuhan kembalikan berapa kali lipat tentunya tidak seperti itu kita ini bisa ibadah datang kepada Tuhan itu merupakan anugerah kalau hari ini kita bisa memberikan sebagian berkat yang Tuhan percayakan dalam hidup kita itu bagian ucapan syukur kita karena Tuhan itu memberkati kita amin ini yang harus kita sama-sama kita bangun dan ketika kita memiliki cara pandang yang benar seperti ini maka sebagaimana Yesus berkata rumahku adalah rumah doa ini Tuhan inginkan gereja itu akan menjadi tempat setiap kita bersekutu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan mengalami kehadirannya dalam kehidupan kita dan Tuhan mendengar seruan doa kita amin ya beri tempat yang terbaik buat Tuhan kita haleluya saudara yang kedua saudara bagaimana pertumbuhan ya itu bisa terjadi karena pertumbuhan itu harus disengaja kembali kepada satu korintus tiket yang enam firman berkata seperti ini aku menanam apolos menyiram tetapi Allah yang memberi pertumbuhan saudara yang kedua untuk supaya terjadi pertumbuhan jelas sekali saudara dimulai daripada dua kata kerja aku menanam apolos menyiram selanjutnya Allah yang memberi pertumbuhan yang otomatis saudara dengan kata lain yang kedua supaya pertumbuhan terjadi jadilah setiap kita gereja Tuhan tempat ini jemaat orang-orang ada di dalamnya mitra Allah berapa banyak di gereja ini yang menabur benih yang menabur benih firman Tuhan menabur injil menabur kasih dan berapa banyak juga di gereja Tuhan tempat ini yang menyiram apolos menyiram berapa banyak di gereja Tuhan tempat ini yang merawat yang menyiram itu akan berpengaruh terhadap pertumbuhan seolah gereja tidak akan pernah bisa bertumbuh dengan kuat gereja tidak akan pernah bisa bertumbuh sebagaimana yang Tuhan gandak untuk melakukan tugas pelayanannya dengan maksimal dengan baik kalau hanya pendetanya dan hanya sekelintir pelayan Tuhannya yang menabur benih dan yang menyiram dan yang merawat saudara tentunya kita ingin dimana kita ditanam kita dikembalakan kita menjadi bagian dari sebuah gereja lokal dimana Tuhan tempatkan kita pengembalaan dimana kita berada gereja dimana kita berada adalah gereja yang kuat gereja yang bertumbuh yang dimana Firwantar katakan alam maut tidak berkuasa ya kenapa karena semua orangnya berdiri ya karena kita mengambil bagiannya karena Tuhan di tempat ini dia cari mitra dia cari anda dan dia berkata maukah engkau aku jadikan mitra maukah engkau untuk aku pakai aku jadikan mitra ini yang Tuhan sedang cari itu sebabnya gereja itu harus memberdayakan setiap jemaatnya dengan memberikan akan kesempatan kepada setiap jemaat setiap orang untuk mereka melakukan sesuatu di dalam panggilannya sebagai anak Tuhan berdasarkan keahliannya itu sebabnya Markus 12 ayat yang ke 30 Firman Tuhan berkata seperti ini kasihlah Tuhan alamu dengan sekenap hatimu dan dengan sekenap jiwamu dan dengan sekenap akal budimu dan dengan sekenap kekuatanmu satu perintah dimana Firman Tuhan berkata kasihlah Tuhan alamu kenapa kita diberi perintah setiap kita mengasih Tuhan alamu karena dia layak untuk menerimanya karena bukankah dia yang bukanlah yang memiliki kehidupan kita tapi dia memberikan kehidupan kepada kita dia memberkati hidup kita memberkati pernikahan kita, keluarga kita pekerjaan kita memberikan kekuatan kesehatan kepada kita memberikan nafas kehidupan semua yang tidak pernah Tuhan hitung semuanya gratis itu sebabnya ketika Firman Tuhan berkata kasihlah Tuhan alamu karena memang dia layak untuk menerima ngasih Tuhan seperti apa dikatakan dengan sekenap hatimu mengasih Tuhan itu harus dimulai dari hati mengasih Tuhan itu harus dimulai dengan hati karena Firman Tuhan berkata dari hati itu memancar kehidupan dari hati mulai dari hati itu akan memancar tapi mengasihi itu tidak cukup hanya dengan hati saja benar harus dimulai dari hati mengasihi itu tidaklah dapat berhenti hanya sekedar pada hati karena kasih mengasihi itu ada objeknya seorang kasih yang benar itu seperti Firman Tuhan ini kasihlah Tuhan alamu dengan sekenap hatimu sekenap jiwamu sekenap akal budimu dan dengan sekenap kekuatanmu artinya apa mengasihi kasih yang benar itu akan melibat seluruh keberadaan hidup kita dimulai dari hati jiwa pikiran perasaan kehendak kita kita tidak akan pernah bisa berkata Tuhan aku mengasihi aku datang ibadah tapi pikiran perasaan kehendak kita tidak terfokus tetap kepada Tuhan pikiran kita melayang ke rumah pikiran kita melayang kemana-mana ketika Tuhan berbicara kepada kita kehendak kita tidak tertuju kepada Tuhan kita berkata kok suwi firman Tuhan ini peteng ini perut keronsongan kita melayang kehendak kita aku mau kuliner sana-sini sana-sini tidak seperti itu itu bukan kasih akan Tuhan mengasihi itu dimulai dari hati sekenap jiwa dan dikatakan sekenap akal budi itu membuat hubungan kita bentuk kasih kita itu akan indah dan dengan sekenap kekuatanmu seorang Tuhan itu ingin setiap kita itu mengasihi Tuhan dengan semua keberadaan kita seorang kasih itu akan menghasilkan hubungan ketika kita mengasihi Tuhan dengan sekenap keberadaan hidup kita engkau akan memiliki yang namanya hubungan persekutuan yang berkualitas dengan Tuhan kita tidak akan pernah bisa berkata Tuhan aku punya hubungan yang berkualitas denganmu Tuhan aku punya hubungan yang indah denganmu tapi kita tidak mengasihi Tuhan dengan seluruh keberadaan hidup kita ketika Firmentan berkata mengasihi Tuhan dengan sekenap kekuatanmu itu artinya bahwa kita ini juga harus mengasihi Tuhan juga dengan area kuat kita mengasihi Tuhan dengan talenta kita yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita setiap kita saudara hari ini dalam hidupmu itu ada talenta ada area yang kuat yang Tuhan taruh dalam hidupmu setiap kita punya kelemahan masing-masing yang menunjukkan kita ini produkasi karunia tapi selain kelemahan ada area kuat talenta atau area kuat Anda dalam hal apa masing-masing kita punya nah Tuhan ingin untuk kita ini melayani Tuhan juga dengan area kuat kita sehingga ketika kita hari ini tahu aku ini punya kasih karunia dibanding orang lain dalam area ini ini menjadi kekuatanku kita tahu kenapa Tuhan percayakan ini dalam hidupku kenapa Tuhan percayakan talenta ini dalam hidupku karena Tuhan ingin selain ini untuk membangun hidupku membangun masa depanku tapi juga untuk menyatakan bentuk kasihku kepada Tuhan jangan justru talenta kita area kuat kita hanya sekedar kita pakai untuk kesenangan kita kita pakai hanya sekedar untuk mengembangkan hobi kita memuaskan keinginan kita hobi kita terlebih untuk dosa tidak seperti itu saudara Tuhan itu ingin kita mengasihi Tuhan dengan area kuat kita itu sebabnya tadi di awal saya tekankan bentuk pertumbuhan kita adalah salah satu bentuk kita nyatakan mencintai gereja lokal ketika kita melihat ada area lemah kurang lubang kita berkata aku punya kekuatan disana aku mau disana aku mau tutup lubang itu aku mau tutup kelemahan itu karena aku mengambil keputusan aku disana aku mau nyatakan cintaku kepada Tuhan seucapan syukurku aku mau muliakan engkau di area itu amin satu hal yang indah saudara ketika saya baca saudara John F. Kennedy itu adalah presiden Amerika Serikat yang ke-35 ketika John F. Kennedy dilantik tahun 1961 untuk menjadi presiden Amerika Serikat dipidatun pelantikannya saudara dia dengan menggelegar dia berkata kepada rakyat Amerika dia berkata jangan tanyakan apa yang negara ini berikan kepadamu tapi tanyakan apa yang telah engkau berikan kepada negeri ini saudara John F. Kennedy itu dilantik sebagai presiden Amerika Serikat yang ke-35 dalam satu kondisi negara Amerika Serikat diambang kehancuran resesi tapi ketika di berpidato dipelantikannya dengan menggelegar itu menghentak seluruh orang Amerika Serikat mereka mendengar dan mereka menangkap dan mereka berkata jangan lagi kita tuntut apa yang negara ini bisa berikan kepada kita tapi ini waktunya tanyakan kepada dirimu apa yang telah engkau berikan kepada negeri saudara hari ini jangan tuding Tuhan jangan engkau kecewa dengan Tuhan dan engkau berkata Tuhan kenapa engkau tidak jawab aku kenapa engkau tidak berikan kepada aku karena Tuhan itu sudah berikan semuanya buat kita apa yang melekat di hidupmu itu karena Tuhan dia berikan dan dia bukan berikan hari ini apa yang melekat dalam hidupmu tapi dia berikan akan kasihnya dia datang ke dunia bahkan dia menjadi manusia sama seperti kita dia lahir di palungan untuk menunjukkan kepada setiap kita bahwa kasihnya itu bulat dia mengasihi kita bahwa engkau dikasih dan diberikan hidupnya mati dikai salib bukan karena kita ini baik itu sebabnya kalau John F. Kennedy dia berkata tanyakan kepada dirimu apa yang telah kau berikan kepada negeri ini hari ini bisakah kita bertanya kepada diri kita apa yang aku sudah berikan kepada Tuhan apa yang aku memberikan di sisa hidupku ini untuk Tuhan pemberian yang terbaik itu bukan uangmu pemberian yang terbaik itu hatimu kasihmu kepada Tuhan dimulai hatimu jiwamu akal budimu dan segenap kekuatanmu orang bisa beri uang sama seperti ketika kita keluar keluar dan kita dapatkan di luar seseorang yang kita lihat membutuhkan dan kita berikan tanpa kita mengasihi mengasihi Tuhan itu harus dimulai hidup Anda dan saya Tuhan tidak minta lebih daripada itu saya berdoa hari ini biar setiap kita mengerti dan menangkapkan hati Tuhan kita mengerti kenapa kita ada di tempat ini kenapa Tuhan Yesus datang ke dunia kenapa dia mati di Kaisalim satu ayat yang terakhir saudara 1 korintus 15 kita buka ayat 57 sampai 58 saudara salah satu bukti kita mengasihi Tuhan adalah kita memiliki hubungan yang indah berkualitas dengan Tuhan dan tentunya itu tidak pernah bisa dipisahkan dari mencintai rumah Tuhan serta melayani firman Tuhan yang meneguhkan 1 korintus 15 ayat 57 58 firman Tuhan berkata seperti ini tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita karena itu saudara-saudara aku yang kekasih berdirilah teguh jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan cerih payahmu tidak sia-sia saudara ayat 58 firman Tuhan menegaskan kepada kita saudara-saudara aku yang kekasih berdirilah teguh jangan goyah apapun hari ini perkumulan tantangan yang menerah hidup berdiri teguh jangan goyah dan bukannya cukup hanya kita berdiri teguh jangan goyah tapi dikatakan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan saudara Tuhan memberikan perintah kepada kita berdiri teguh jangan goyah apapun kondisi keadaan tetapi Tuhan berkata dan selalu artinya melayani melakukan pekerjaan Tuhan itu baik buat kita untuk kita ini tetap didapati ada dalam kehendak panggilan rencana untuk Anda dan saya tidak akan pernah terkuyakan dan dikatakan sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan cerih payahmu tidak sia-sia saudara Tuhan ingin Anda dan saya melayani Tuhan melakukan pekerjaan Tuhan dan Tuhan berkata cerih payahmu tidak sia-sia semuanya itu pada satu kali akan berhenti akan habis akan selesai semuanya yang ada pada kita itu indah dan sangat berguna tapi semuanya akan berhenti dan selesai dan semuanya akan ada di dalam kemuliaan Tuhan dan selama ini apa yang kita lakukan di dalam pekerjaan Tuhan dikatakan cerih payahmu tidak sia-sia akan ada kemuliaan yang Tuhan sediakan upah yang Tuhan sediakan dan untuk kita bisa ada di titik tersebut pendiri teguh jangan goyah selalu giat dalam pekerjaan Tuhan itu harganya mahal kita berkata ayat sebelumnya tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus kalau Yesus tidak datang ke dunia Yesus tidak mati Yesus tidak bangkit pada hari yang ketiga Anda dan saya kita tidak akan pernah bisa melayani Tuhan pelayanan itu mahal tapi berapa banyak orang Kristen memandang pelayanan itu jadi beban pelayanan itu sesuatu yang merepotkan pelayanan itu menjadi sesuatu yang dihindari tapi saya bersyukur cuma Tuhan tempat ini setiap kita Anda dan saya sepakat pelayanan itu mahal pelayanan itu sesuatu yang menyukakan menyenangkan kita amin berita pertahanan yang terbaik buat Tuhan kita mari saya undang setiap kita bisa bangkit berdiri kita datang kepada Tuhan sungguh kami selamat menikmati selamat menikmati